Pemirsa dua pengendara motor nekat masuk jalan verboden melawan arus di Pekanbaru, Riau. Pelaku bahkan mendorong pengendara lain hingga jatuh masuk ke saluran air. Aksi pelaku melawan arah terekam CCTV dan kini dalam pengejaran polisi. Dari rekaman CCTV terlihat dua pengendara motor diduga wanita nekat berbelok melawan arus di jalan raya Pekanbaru, Riau. Kedua pelaku bahkan nekat menerobos di selam mobil dan motor, mengakibatkan pengendara lain terdorong hingga terjebur ke dalam kot. Sementara pelaku langsung kabur melarikan diri. Akibatnya salah satu korban Junaitun 68 tahun mengalami luka memar dan kaki terkilir. Padahal saat itu Junaitun baru saja pulang berobat dari rumah sakit. Yang penerobos ini langsung tertuju ke saya. Dan di sesak-sesaknya jalan yang kecil itu. Saya bilang, mana bisa lewat kata saya kan. Di sesak-sesaknya terus jalan itu bang. Di sesak-sesaknya akhirnya senggol kami jatuh. Tumpang kami. Langsung kami ketiga-tiganya masuk ke dalam karet. Yang terlihat dari rekaman CCTV ada dua orang diduga wanita menggunakan sepeda motor metik. Kami mohon juga bantuan dari netizen ataupun masyarakat yang memiliki informasi terkait masalah kecelakaan tersebut. Bila memiliki informasi bisa segera langsung melapor kepada kami. Korban kini menjalani rawat jalan meminta pelaku segera menyerahkan diri dan meminta maaf. Warga diimbau untuk melapor jika mengetahui identitas pelaku. Kejadian ini mengingatkan kita untuk tertib berkendara agar tidak membahayakan pengguna jalan lain. Dari Pekanbaru Rio, Muhammad Yusuf, AINews, melaporkan.